Jaksa Penuntut Umum atau JPU akan menghadirkan dua saksi ahli dalam sidang lanjutan kematian Brigadir J atas terdakwa Arif Rahman Arifin. Dua saksi yang dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 23 Desember yakni Ahli Forensik Digital dari Direkturat Tindak Pidana Cyber Barreskrim atau DITIPIT Cyber Polri yakni Adi Setia. Kemudian saksi ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Effendi Saragi. Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Arif Rahman Arifin yakni Cunaidi Saibih. Dalam persidangan kali ini, Arif Rahman akan mendengarkan kesaksian dari dua saksi ahli tersebut. Seperti diketahui, Arif Rahman merupakan terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyedikan perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Diketahui, Arif Rahman disebut Jaksa telah mematahkan laptop yang sempat digunakan untuk menyimpan salinan rekaman CCTV di kawasan rumah dinas Verdi Sambu, yakni di Kompleks Polri Duren III, Jakarta Selatan. Arif didakwajak setelah melakukan perintangan proses penyedikan perkara kematian Brigadir J bersama Verdi Sambu dan lima terdakwa lainnya. Kelima terdakwa itu yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Sejumlah tujuh terdakwa dalam kasus tersebut dijerat Pasal 49 Jungto, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!